Masih di Bandung, PSIS Semarang tak merasa diuntungkan hadapi Persib PSIS Semarang tak merasa diuntungkan hadapi Persib meski tim berjulukan Laskar Mahesa Jenar ini masih berada di Bandung Ya, PSIS Semarang berada di Bandung lantaran baru melakoni laga melawan Dewa United di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu 11 Maret 2024 Sehingga PSIS Semarang tak perlu melakukan perjalanan karena laga melawan Persib akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 15 September 2024 Sementara, Persib Bandung harus melakukan perjalanan karena laga terakhirnya melawan PSM Makassar digelar di Stadion Batakan, Balikpapan Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius tak merasa timnya diuntungkan dalam menghadapi Persib ini Sebab baginya Maung Bandung merupakan tim yang bagus dan menjadi salah satu tim terbaik di Indonesia Kami memainkan 3 laga dalam 10 hari Dewa United saya rasa mempunyai pemain yang sangat-sangat bagus Tapi Persib Bandung merupakan tim yang terbaik Mereka juara musim lalu, kata Gilbert Agius Pelatih asal Malta ini tak menampik PSIS Semarang memiliki keuntungan dari segi recovery Karena tidak perlu melakukan perjalanan dibandingkan Persib Bandung yang menjadi tuan rumah Tapi mereka tim yang bagus dan harus sangat-sangat fokus, tegasnya Meski demikian, ia tak mau terlalu fokus pada Persib Bandung Saat ini Gilbert hanya ingin istirahat karena baru menyelesaikan pertandingan melawan Dewa United Kami sudah punya rencana untuk menghadapi Persib Jadi sabar dulu, pertama-tama kami harus melihat apa hal yang bagus dan tidak bagus di pertandingan ini Pulang, makan, mandi baru memikirkan laga selanjutnya Tandasnya Mark Klok optimis hadapi PSIS Semarang usai hasil imbang lawan PSM Kapten Persib, Mark Klok menatap pertandingan pekan kelima Liga 1 2024-2025 melawan PSIS Semarang dengan penuh kepercayaan diri Kepercayaan diri Klok tak lepas dari raihan satu poin Persib saat bermain imbang dengan PSM Makassar di Stadion Batakan Di laga itu, Klok dan kawan-kawan bermain imbang 0-0 Mungkin ini match terbaik kami, ini memberi kami kepercayaan diri dalam hal permainan Sebelum pertandingan nanti, kami butuh 1-2 hari latihan untuk memperbaiki kekurangan dan penyelesaian akhir Ujar Klok, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024 Gelandang berusia 31 tahun itu menyebut, Persib punya modal positif untuk menghadapi PSIS, Persib belum kalah musim ini Hasil di pertandingan away ini mungkin menjadi hasil yang baik Tapi seperti yang saya bilang, kami ingin memainkan semua pertandingan dengan meraih kemenangan, harapnya